Ada kejadian menarik saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Singapura. Jokowi membacakan puisi patah hati karya mahasiswa sel Indonesia di Singapura. Selain pesan Ibu Negara, Iryana Joko Widodo yang memberikan kode berkali-kali agar Jokowi merapikan rambutnya. Ada kejadian menarik saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Singapura dalam rangka merayakan 50 tahun kerjasama Indonesia-Singapura. Presiden Joko Widodo membacakan puisi milik Gilang, seorang mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Singapura. Gilang tampil di panggung untuk menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo. Gilang pun berhasil membawa sepeda setelah melafalkan Pancasila. Ia lalu membacakan puisi tentang patah hati yang disimpan di ponselnya. Tidak puas dengan cara Gilang membaca puisi, Jokowi kemudian mengambil ponsel Gilang dan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi. Pinjem itu. Baca puisi kok cepatnya lah yang itu. Kan dulu dulu Pak. Nih coba, saya lanjutkan ya. Tanpa menunggu gelap. Mereka putuskan janji sebelumnya. Dan menggantinya dengan kesedihan. Akan tetapi, sepi tak pernah terlihat melekap padamu. Aku tahu kau paling kuat. Tapi, mungkinkah manusia biasa yang tiada berkekuatan dewa ini mampu bertahan perihal menyembunyikan sepi. Mungkuh isinya bagus banget ini. Terima kasih Pak. Tidak sampai di situ, hal menarik lainnya adalah ketika Ibu Negara Iryana berkali-kali melempar kode ke Jokowi untuk membenarkan rambutnya. Namun, tidak digubris. Pasalnya, Jokowi sedang fokus dalam pidatonya di depan mahasiswa Indonesia di KBRI Singapura. Iryana yang duduk di sebelah duta besar Indonesia untuk Singapura terlihat gelisah. Ia kemudian memberikan catatan ke Jokowi melalui pas pampres. Jokowi yang tersadar pun langsung merapikan rambutnya. Tim Liputan, Berita 1. Rambutnya dibetulkan.